Bahlil Lahadalia resmi dilantik sebagai Ketua Umum Partai Golkar setelah terpilih secara aklamasi dalam munas ke-11 Partai Golkar di Senayan, Jakarta. Dalam pidato perdanyanya, Bahlil menyinggung soal sosok Raja Jawa dan memperingatkan kadarnya tidak main-main dengan Raja Jawa. Bahlil Lahadalia resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029 menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur. Saya menerima panji Partai Golkar untuk dikebarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi calon tunggal, Bahlil akhirnya terpilih secara aklamasi dalam munas ke-11 Partai Golkar yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, Rabu Siang setelah seluruh kader kompak menjawab setuju. Usai disahkan, Bahlil menyampaikan visi-misinya sebagai Ketua Umum yang menargetkan Golkar menangpil kader serentak sebesar 60%. Bahlil memastikan salah satu program Partai Golkar yang utama adalah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Dalam pidato perdanaannya, Bahlil juga menyinggung Raja Jawa. Ia memperingatkan kepada para kader untuk tidak main-main dengan Sang Raja Jawa. Pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi, Maruf, Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tau aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini waduh ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tau. Dan sudah banyak kok, sudah banyak, sudah lihat kan barang ini kan. Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Ketua Umum Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM ini mengungkapkan bahwa dirinya tak memiliki kepentingan pribadi dan ingin Partai Golkar berjaya di pemilu 2029. Tim Liputan melaporkan.